Intro Salam jumpa pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada Senang sekali saya Lara Satinur Rahma dapat hadir kembali menjumpai Anda Dalam acara informasi pendidikan Informasi pendidikan kali ini hadir dengan informasi seputar Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 Yang dilaksanakan di Gedung Pusdiklatkan Dikbud, Bojong, Sari, Depok Baiklah pemirsa, mari kita jelang informasi pendidikan selengkapnya Intro Pemirsa memasuki hari ketiga pelaksanaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2018 Wakil Presiden Yusuf Kala memberikan sesi inspirasi kepada para peserta RNPK Arahan Yusuf Kala pun menjadi pemantik semangat para peserta Untuk ikut menguatkan pendidikan dan majukan kebudayaan di Republik Indonesia Berikut ini informasi selengkapnya Wakil Presiden Yusuf Kala menjadi tamu istimewa dalam acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Atau RNPK Tahun 2018 Kehadirannya bukan untuk membuka atau menutup acara seremonial Melainkan memberikan motivasi dan inspirasi Wakil Presiden Yusuf Kala hadir memberi motivasi dan inspirasi dihadapan para peserta RNPK 2018 Dalam pandangannya, Yusuf Kala menyebutkan pendidikan merupakan amanah konstitusi yang wajib disukseskan Pendidikan berarti kita bicara dalam kerangka konstitusi Karena konstitusi kita dengan jelas bahwa tujuan bernegara ini ialah kesejahteraan umum Dan juga dengan cara mencerdaskan bangsa Artinya ini menjalankan konstitusi kedua-duanya Karena tidak ada kesejahteraan bangsa tanpa kecerdasan Tidak mungkin, tidak ada negara maju tanpa cerdas bangsanya Tanpa maju bangsanya, tanpa pendidikannya Semua negara yang berkemajuan Semua negara yang ingin sejahtera Selalu didasari langkah-langkah Sejahtera itu artinya nilai lebih Nilai tambah daripada pendapatannya, daripada kemampuannya, daripada fasilitas bangsanya Ada nilai bertambah Nilai tambah itu berasal daripada kemauan dan teknologi Teknologi berasal dari pendidikan atau riset Semuanya saling berhubungan Karena itulah maka negara apapun, bangsa apapun Sejak masa lalu sampai sekarang Kemajuan itu selalu dihubungkan dengan kecerdasan Dan kecerdasan selalu dengan pendidikan Lebih lanjut dikatakan WAPRES Sekolah harus mengajarkan pendidikan untuk masa depan bukan mundur ke belakang Kita memang mempelajari sejarah Tapi mempelajari sejarah itu agar menjadi pelajaran Bagaimana kita lebih baik ke depan Sekolah selalu saya katakan ini Sekolah, universitas bukan museum Kalau museum itu membanggakan masa lalu Tapi pendidikan ialah membuat tindakan, upaya dan sebagainya Sehingga kita bangga masa depan anak-anak kita Kita berbicara masa depan Kita berbicara apa? Dalam masa depan itu akan timbul persaingan Persaingan antara daerah, antara orang, antar negara Dan hanya bisa diselesaikan dengan kemajuan inovasi Pemirsa hari ketiga ini merupakan hari terakhir Pelaksanaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2018 Acara RNPK 2018 pun secara resmi ditutup oleh Mendikbud Muhajir Effendi Namun hasil rembuk dari kegiatan selama tiga hari ini Akan menjadi inspirasi bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi Ditutup oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi Pada tanggal 7 Februari 2018 Mendikbud didampingi oleh seluruh jajaran Eselon 1 Kemdikbud Dalam sambutannya, Mendikbud mengapresiasi pelaksanaan RNPK 2018 Yang dinilainya lebih efektif dan efisien Mendikbud menekankan agar nilai agama dijadikan sebagai dasar kepemimpinan Agama kerja lebih optimal, lebih baik, lebih jernih di hati dan pikiran serta tindakan Saya orang yang sangat yakin bahwa nilai-nilai agama Apapun agamanya itu sangat baik sebagai dasar kepemimpinan siapapun Karena semua agama pasti menawarkan visi dua dimensi Yaitu dimensi kekinian dan dimensi yang akan datang Kekinian itu adalah kehidupan di alam sekarang ini Yang kalau di dalam agama dianggap sementara Dan kemudian masa depan itu adalah hidup setelah mati Yang sebagian besar agama meyakini bahwa itu sifatnya abadi Dan apa yang kita lakukan Semua tindakan kita di alam kekinian ini Alam mayapada ini Itu adalah ada dua kemungkinan Kemungkinan sebuah investasi Tetapi juga bisa sebuah disrupsi Lebih lanjut Mendikbud menambahkan pihak yang mendorong seluruh UPT Agar mampu menghasilkan pendapatan negara bukan pajak Atau PNBP Serta menitikberatkan adanya perubahan tata kerja di Kemdikbud Uswatun Hasana, Tim Liputan Televisi Edukasi Beberapa poin terkait kebijakan pendidikan dan kebudayaan Menjadi komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah di RNPK 2018 Berikut ini liputan selengkapnya Pendidikan dan kebudayaan bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab besar Karena ikut mendapatkan anggaran pendidikan Pembiayaan pendidikan pun menjadi salah satu isu yang hangat diperbincangkan Pada diskusi kelompok dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Atau RNPK 2018 Hasil diskusi kemudian disimpulkan dalam beberapa rekomendasi Salah satunya adalah diperlukan kejelasan memenang setiap instasi yang mengelola pendidikan Selain itu, beberapa regulasi perlu diterbitkan dan disosialisasikan Pemerintah daerah untuk mengelola dana pendidikan dan kebudayaan Selain masalah pembiayaan pendidikan, membangun pendidikan dan kebudayaan dari pinggiran pun menjadi salah satu topik diskusi kelompok Disini pun terungkap bahwa perlu adanya kerjasama yang solid antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Pemirsa kami masih menyimpan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi, Televisi yang santun dan mencerdaskan Terima kasih telah menonton!